Sehubungan dengan hujan abu yang masih sering terjadi di area puncak, maka masyarakat juga perlu mewaspadai bahaya lahar, terutama saat terjadi hujan di puncak Gunung Merapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menginformasikan tentang aktivitas Gunung Merapi saat ini. Jadi sejak tanggal 4 Januari, Gunung Merapi telah memasuki fase erupsi yang bersifat evosif, yang kita kenal juga sebagai tipe merapi, yaitu erupsi dengan aktivitas berupa pertumbuhan kubah lava, kemudian disertai dengan guguran lava dan awan panas guguran. Pada hari ini, Rabu tanggal 27 Januari, pukul 00 sampai dengan tadi pukul 14 waktu Indonesia Barat, Gunung Merapi telah meluncurkan sebanyak 36 kali awan panas guguran, dengan jarak luncur antara 500 sampai 3.000 meter ke arah barat daya atau ke hulu kali kerasa dan kali boyong. Awan panas ini tercatat di seismogram dengan amplitude antara 15 sampai dengan 60 mm dan durasi 83 sampai 197 detik. Sejumlah lokasi melaporkan kejadian hujan abu dengan intensitas tipis, seperti di beberapa desa di Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Boyolali, dan Boyolali Kota. Nah, jarak luncur awan panas masih dalam radius bahaya yang direkomendasikan oleh BPTKG, PPMPG, Badan Geologi, yaitu sejauh 5 km dari puncak Gunung Merapi pada alor kali boyong, bedok, kerasa, bebeng, dan putih. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aktivitas di daerah yang direkomendasikan tersebut. Hujan abu dapat terjadi sebagai hujan abu yang terjadi, ini merupakan akibat dari kejadian awan panas guguran. Untuk itu, masyarakat diharapkan untuk mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik, seperti menggunakan masker, menggunakan kacamata, dan menutup sumber air. Sehubungan dengan hujan abu yang masih sering terjadi di area puncak, maka masyarakat juga perlu mewaspadai bahaya lahar, terutama saat terjadi hujan di puncak Gunung Merapi. Kemudian untuk rekomendasi, jadi potensi bahaya yang ada di Gunung Merapi saat ini, ini adalah berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan-barat daya, yaitu meliputi kali boyong, bedok, kerasa, bebeng, dan putih dengan jarak maksimal 5 km dari puncak. Sedangkan eropsi eksplosif masih berpeluang terjadi dengan lontaran material vokanik diperkirakan menjangkau radius 3 km dari puncak. Demikian informasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.